Intro Shalom pemirsa yang diberkati oleh Tuhan dimanapun saudara berada Yarlah kiranya damai sejahtera dari sorja menjadi bagian kita semua Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita bertemu lagi dalam pelajaran ringkasan sekolah sahabat 10 menit Yang dimana pada saat ini pelajaran sekolah sahabat kita dengan judul cara menafsirkan Alkitab Pada satu minggu ini kita akan pelajari dan ringkaskan dari pelajaran yang pertama dengan judul adalah keunikan Alkitab Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan tidak diragukan lagi bahwa Alkitab adalah buku yang istimewa dan unik Dimana 66 bukunya ditulis dalam periode lebih dari 1500 tahun saudara-saudara Dan buku-buku itu ditulis oleh 40 penulis dengan sedikit atau tidak ada hubungan diantara mereka Dan ada lebih banyak naskal kitab dimana 24.600 daripada buku-buku kuno lainnya Buku yang pertama kali diterjemahkan dan yang pertama kali dicetak oleh Gutenberg Alkitab adalah buku yang paling sering diterjemahkan Buku ini telah diterjemahkan ke dalam 95% dari bahasa saat ini Bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara dari sekian banyak buku yang pernah dicetak Buku atau Alkitab ini diterjemahkan ke dalam 95% dari bahasa saat ini Namun saudara-saudara keistimewaannya sangat melampaui Mari kita cari tahu mengapa buku ini begitu istimewa Dan inilah sesuatu yang kita syukuri bahwa firman Tuhan melalui Alkitab ini bertahan Dari pertama sekali sampai hari ini saudara-saudara Dimana dikatakan tema utamanya Asal mulanya Nubuatan-nubuatannya Pengaturan sejarahnya Kuasanya yang mengubahkan Mari kita lihat apa yang pertama Yaitu tema utamanya Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Dimanapun saudara hari ini melihat channel ini Kita mau ingat pelajari sekarang adalah mengenai tema utamanya Dikatakan sebuah perkataan ini bukanlah perkataan hamba bagimu Tetapi itulah hidupmu Dalam firman Tuhan ulangan fasal yang 32 ayat yang ke-47 Di atas segalanya saudara-saudara Alkitab adalah firman Allah Itu adalah pekabaran yang dituliskan Allah bagi kita Dan apakah pekabaran itu? Pekabaran itu adalah di dunia yang binasa ini Allah ingin memberi kita hidup Hidup yang berkelimpahan Juhannya 10 ayat yang ke-10 Allah ingin memberikan kita sesuatu Yang boleh saja orang belum bisa memiliki Dan kedekatan kita kepada Tuhan Kita akan dapatkan yang dimana Dialah pemberi hidup kita Bagaimana dia melakukannya Saudara-saudara Saudara yang dikasih oleh Tuhan Melalui Yesus Kristus Sebagai tema utama Alkitab Dia adalah pokok keselamatan kita Ibradi fasal yang ke-5 ayat yang ke-9 Perjanjian lama memberitahukan tentang dia Dan perjanjian baru memperkenalkan dia Keduanya menyatakan kuasa penembusannya Dan membunuh buatkan masa depan yang mulia Yang telah dia sediakan bagi kita Luar biasa saudara-saudara Dan apakah yang harus saya lakukan Ketika saya mengetahui tentang Bahwa Alkitab itu Dimana tema utamanya adalah Yesus Kristus Apa yang harus saya perbuat dan lakukan Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Alkitab mengatakan bahwa Allah ingin agar Anda menerima Yesus Sebagai juruselamat Anda Untuk tetap setia dengan firmannya Dan untuk memberitakan pekabarannya Kepada dunia Ini yang diinginkan Tuhan bagi kita Sekarang yang setia Percaya akan firmannya Ada satu kutipan dalam Ellen Jowett Step to Christ Chapter 10 Halaman 88 Disana dikatakan Mengenai perjanjian lama Yesus mengatakan Lebih benar lagi Mengenai perjanjian baru Kitab-kitab suci itu Memberi kesaksian tentang aku Sang penebus Yang didalamnya kita mengharapkan Pusat kehidupan kekal Johannes 5 ayat 39 Memang semua Alkitab menceritakan Dari hal Yesus Kristus Mulai dari catatan pertama Dalam kejadian Tanpa dia tidak ada Sesuatu pun yang telah jadi Dari segala yang telah dijadikan Sesungguhnya Aku datang segera Kita membaca Mengenai pekerjaannya Serta mendengar sualanya Johannes 1 ayat 3 Wahyu 22 ayat 12 Jika engkau mau berkenalan Dengan juru selamat Pelajarilah Kitab suci Haleluya Saudara-saudara Tuhan menginginkan kita Untuk mempelajari Kitab sucinya Dan sudah diberikan Kepada kita Bagaimana Supaya kita lakukan Untuk kita hidupkan Dalam kehidupan kita Asal mulanya Saudara-saudara Sebab tidak pernah Membuat Dihasilkan oleh Kendak manusia Tetapi oleh Dorongan roh kudus Orang-orang berbicara Atas nama Allah 2 Petrus 1 ayat 21 Roh kudus adalah Pribadi ketiga Dari Allah Dia mempengaruhi Pikiran berbagai orang Sehingga mereka Menulis penggabaran Allah Dengan kata-kata Mereka sendiri Apa persamaan Yang dimiliki Oleh orang-orang itu Luar biasa Penulisan Akan kitab Atau firman Tuhan Itu dituntut Oleh roh kudus Allah Musa Seorang pemimpin Politik dan militer Amos Seorang peternak Dan petani Samuel dan Jeremia Orang muda Dan imam Daud dan Salomo Raja Yang sangat terkenal Bagaimana dengan Yang lain Sudah-sudah Dikatakan JSKL dan Daniel Menulis di Penghuangan Bagaimana dengan Matius Seorang pemungut Pajak Dan bagaimana dengan Paulus Sudah-sudah Farisi dan Pengelana Tanpa lelah Dan bagaimana Dengan Johanes Seorang lelaki tua Di penjara Di sebuah pulau Dan bagaimana Seorang lukas Dokter Sejarawan Dan penyembah berhala Dan bagaimana Petrus Seorang Melayang Yang telah Dipilih oleh Tuhan Sudara-sudara Yang dikasih oleh Yesus Kristus Profesi yang berbeda Usia yang berbeda Tingkat Perpendidikan yang berbeda Kebangsaan yang berbeda Keadaan yang berbeda Tetapi Semuanya Digunakan oleh Allah Itu luar biasanya Allah Untuk menggunakan Umatnya Sudah-sudaran Bagaimana dengan Nubuatan-nubuatannya Di dalam Amos Pasal 3 Ayat 7 Dikatakan Sungguh Tuhan Allah Tidak berbuat sesuatu Tanpa menyatakan Keputusannya Kepada hamba-hambanya Para nabi Sekitar 35% Dari isi Alkitab Adalah nubuatan Sudah-sudaraku Allah menubuatkan Apa yang akan terjadi Nubuatan-nubuatan Tentang kehidupan Dan pelayanan Yesus Yang sangat luar biasa Jerenia Pasal 33 Ayat 15 Dia adalah keturunan Daud Mika 5 Ayat 2 Dia lahir di Bethlehem Malayaki 3 Ayat 1 Dikatakan Johanis Pembaptis Datang di hadapannya Jakarnya 9 Ayat yang ke-9 Dia memasuki Jerusalem Dengan mengendarai Keledaya Dan Jesaya 53 Ayat 5 Dia dipukuli Dan dilukai Lalu Jesaya 53 Ayat 7 Dia tidak membela diri Jakarnya Pasal 13 Ayat 7 Dikatakan Murid-muridnya Meninggalkan dia Lalu Masmur Pasal 22 Ayat 17 Tangan dan kakinya Dipaku Dan Masmur 22 Ayat 18 Mereka Membagi-bagi Pakaiannya Dan Jesaya Pasal 53 Ayat 9 Dia dimakamkan Di antara orang kaya Lalu Masmur 16 16 Ayat 10 Tubuhnya Tidak rusak Dan Di dalam Hosef Pasal 6 Ayat 2 Dia bangkit Pada hari yang ketiga Saudara-saudaraku Yang kekasih Nubuatan-nubuatan Sudah memberikan Gambaran kepada kita Dimana dikatakan Tadi Amos 3 Ayat 7 Sungguh Tuhan Allah Tidak berbuat sesuatu Tanpa menyatakan Keputusannya Kepada hamba-hambanya Para nabi Nubuatan-nubuatan Ini dipenuhi Dengan ketelitian Yang luar biasa Ini adalah Bukti kuat Bahwa Yesus adalah Mesias Yang telah Dinubuatkan Oleh para nabi Dan Yesus juga Menubuatkan Peristiwa Masa depan Kematian Dan kebangkitannya Sendiri Dalam Lukas 9 Dan 22 Kehancuran Jerusalem Dalam Matius 24 Ayat yang kedua Dan kedatangan Yang kedua kali Juhan 14 Ayat 1 Dan 3 Saudara-saudara Yang dikasih Oleh Tuhan Segala sesuatu Yang terjadi Seperti yang telah Dinubuatkan Sehingga kita Dapat yakin Bahwa Nubuatan terakhir Pasti akan Digenapi Yaitu Yesus akan Datang kembali Saudara-saudaraku Yang dikasih oleh Yesus Kristus Bagaimana dengan Pengaturan sejarahnya Di dalam 1 Korintus Pasal 15 Ayat 4 Bahwa Ia telah Dikuburkan Bahwa Ia telah Dibangkitkan Pada hari yang ketiga Sesuai dengan Kitab Suci Bagaimana Alkitab adalah Buku sejarah Tidak seperti Buku suci lainnya Yang utamanya Adalah berisi Pemikiran filosofis Dimana Saudara-saudara Secara spesifik Orang-orang Peristiwa Tempat Kota Gunung dan sungai Disebutkan Saudara-saudara Fokus perjanjian lama Adalah sejarah Orang-orang Menunggu Kedatangan Mesias Sementara Fokus perjanjian baru Adalah Penggenapan Janji itu Yesus dan Peristiwa sejarah Kebangkitannya Pengaturan sejarah ini Luar biasa Saudara-saudara Ada Ada hal-hal Ada hal-hal Yang spesifik Tentang Makamnya Pemiliknya Penjaga Di pintu Menterai Para imam Dan dimana Saudara-saudara Para wanita Dan para murid Melihat Yesus Dan menyentuhnya Alkitab menceritakan Bagaimana Yesus Makan Berjalan Dan berbicara Dengan mereka Alkitab menjelaskan Kebangkitan Yesus Adalah sebuah Peristiwa Yang sesungguhnya Alkitab juga Menyatakan Bahwa itu adalah Buah sulung Dari kebangkitan kita Di masa depan 1 Korintus 15 Saya 20 Dan oleh karena itu Saudara-saudara Yang dikasih oleh Tuhan Kita dapat yakin Bahwa kebangkitan Kita juga akan menjadi Sebuah peristiwa Yang sesungguhnya Bagaimana kuasanya Yang mengubahkan Di dalam Ibrani Pasal 4 Yang ke-12 Sebab firman Allah Yang hidup Dan kuat Dan lebih tajam Dari pedang Bermata dua Manapun Ia merus Menusuk Amat dalam Sampai memisahkan Jiwa dan roh Sendi-sendi Dan susun Ia sanggup Membedakan Pertimbangan Dan pikiran Hati kita Alam menggunakan Alkitab Untuk menggerakkan Kita untuk Insat Bertobat Dan perubahan hidup Alkitab mengubah Orang keluarga Dan seluruh bangsa Ketika Raja Yosya Menemukan Kita tahu Dia sangat tersentuh Dia mendorong Orang lain Untuk berbuat perubahan Dalam hidup mereka Sehingga mengubah Seluruh bangsa Dua Raja-Raja 22 Ayat 3 Sampai 20 Alkitab juga Memiliki kekuatan Yang mengubahkan adalah Salah satu sifat Yang paling gas Ribuan kehidupan Diubahkan adalah Bukti bahwa Alkitab adalah Firman Allah Yang diwahyugan Di dalam tulisan Alen Jewek Dikatakan komentarnya Seluruh Alkitab adalah Merupakan wahyu Tentang kemuliaan Allah Di dalam Kristus Diterima Diterima Dipercaya Dipatuhi Itu adalah Alat besar Dalam perubahan karakter Merupakan penggerak Yang agung Kekuatan yang mendorong Yang mempercepat Kekuatan fisik Mental Dan spiritual Dan mengarahkan Kehidupan Ke arah yang benar Saudara-saudaraku Yang dikasih oleh Tuhan Marilah kita Pada saat ini Mempersiapkan diri Untuk selalu Dekat kepada Tuhan Salah satunya adalah Bagaimana Saudara Belajar Akan firman Tuhan Dimana dikatakan Kepada kita Di saat kita Hari ini Dalam situasi ketakutan Biarlah kiranya Ketakutan kita itu Tidak berlebihan Karena ada Tuhan Yang sanggup Untuk menolong Saudara dan saya Dan biarlah kiranya Firman Tuhan Melalui pelajaran Sekolah Sahabat ini Kuasanya Akan mengubahkan Kehidupan kita Tuhan kiranya Yang memberkati kita Mari kita berdoa Bapak kami di sorga Terima kasih Engkau kiranya Yang melindungi Dan memberkati kami Di saat kami Hari ini Mengalami Satu Hal yang kami Khawatirkan Begitu dunia Sangat Khawatir dengan Kesehatan Dari setiap Umat manusia Virus Corona Yang telah Menghantui Begitu banyak Manusia Merasa Sangat ketakutan Kiraja Tuhan Engkau Kekuatan kami Kami serahkan Seluruhnya Kepadamu Karena kami Percaya Engkau Pasti Mengendalikan Dunia ini Engkau Yang akan Memberkati Dan melindungi Seluruh Umatmu Yang selalu Berseru Kepada Engkau Siang dan Malam Apabila Di antara Para pemirsa Ada yang Merasa sangat Kewatir Dan penuh Dengan ketakutan Tuhan Tuhan Lingkupi Mereka Dengan Kasih Damai Sejahtramu Dari Soria Yang akan Menyejukkan Hati Mereka Sehingga Kami Sama-sama Saling Mendoakan Satu Dengan Yang Lainnya Bahwa Di balik Musibah Ini Ada Rencana Yang Indah Dari Tuhan Tuhan Kiranya Memberkati Kita Semuanya Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amin Zero Dari Tuhan Tuhan Terima kasih.